Halo semuanya, selamat datang di podcast beranak kita dari Mata Koliak, Critical and Practice Thinking. Sebelumnya, kenalin dulu nih, kita nih dari kelopok empat. Dan supaya lebih dekat, kenalin dulu nama gue Daun Putih, dan disini gue sama temen gue. Terus gue Alkanur. Dan gue Gapeta. Nah, by the way, di podcast Critical and Practice Thinking ini, kita mau ngapain aja sih Gap? Hari ini di podcast ini, kita mau diskusi tentang salah satu isu penting dari SDGs nih, yang tentunya menarik banget untuk dibahas. Karena akhir-akhir ini, orang-orang udah mulai peka dan paham kodijensi terkait kasus ini, terkait isu ini. Oke, sebelumnya nih, SDGs itu apa sih? Mungkin bisa nih dijelasin dulu ke temen-temen kalian. Oke, mungkin disini bisa gue bantu jelasin ya. SDGs itu singkatan dari Sustainable Development and Goals, yang merupakan agen internasional yang disusun oleh PBB. Dalam rangka mereka ingin mensejahterakan masyarakat dunia. Seperti mengakirkan kemiskinan, mengurangi kesenangan sosial yang ada, dan tentunya melindungi lingkungan. Gue juga pernah baca nih tentang SDGs, yaitu program yang berisikan 17 tujuan dan salah satu isu yang bakal kita bahas hari ini adalah gender equality atau kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini menjamin hak-hak semua orang untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan yang andil dan setara tanpa membanding gendernya. Oke, dari yang tadi udah kita obrolin nih ya tentang SDGs ini. Sebenernya agak sayang banget ya, karena sampai sekarang ini masih banyak banget nih terjadi ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap gender. Sebenernya mengenai ketidaksetaraan dan diskriminasi ini, banyak banget sih bentuknya, kayak adanya stereotype, terus adanya beban ganda atau yang bisa disebut sama double standard, terus juga ada marginalisasi ekonomi, anggapan bahwa hak perempuan itu lebih rendah dari laki-laki atau biasa disebut sama patriarki ya yang biasa kita kenal, sama adanya kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Nah, berbicara tentang kekerasan seksual nih, isu ini kayaknya nggak pernah redup ya, alias terus-menerus menjadi bahan pemberitaan, karena setiap gue nonton berita, baca berita, buka Youtube, Instagram, Twitter, segala macam, pasti ada aja nih pemberitaan kekerasan seksual baru setiap harinya. Kan nggak kebayang dong betapa mengerikan dan mengkhawatirkannya hidup dibayangi dengan ancaman kekerasan seksual. Nah, menurut kalian nih teman-teman, bentuk kekerasan seksual tuh ada apa aja sih? Oke, disini mungkin gue bisa bantu jawab kali ya. Nah, kalau menurut gue ya, mengenai seksual ini sebenarnya kita bisa tarik dulu nih, dari datanya dulu nih. Nah, menurut data yang gue ambil dari Komnas Perempuan, ini nih sudah tersatat nih, ada 35 perempuan yang menjadi korban seksual setiap harinya. Ngeri banget ya sih, karena ini tuh udah tercatat juga nih dari tahun 2012. Yang mana tercatat 4.336 kasus seks kerasa seksual, yang dimana ada 2.920 kasus, diantaranya terjadi di ranah publik atau komunitas. Yang mayoritasnya ini nih, bentukannya adalah perkuasaan atau pencabulan. Terus juga dalam capuan Komnas Perempuan ini, ada juga nih berbagai bentuk kerasa seksual, yang diantaranya adanya pemperkuasaan, intimidasi seksual, dan pelancangan seksual. Nah, dari bentuk kerasa seksual yang tadi udah gue kasih nih, gue pengen tau sih sebenarnya, diantara kalian, ada gak sih ngalamin hal ini? Atau mungkin pernah denger nih dari media-media lain, boleh dong ceritain? Oke, mungkin dari gue dulu kayak, yang pernah gue denger dari pelancangan seksual itu, contohnya mungkin kayak ketoling, atau digodain, atau disentuh fisiknya, disentuh fisiknya dengan tanpa persetujuan gitu. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi karena, kalau orang-orang bilang mungkin karena korbannya mengundang, atau korbannya memakai pakaian minim, atau korbannya kayak, dudain, tapi diem aja gitu. Tapi menurut gue sendiri, hal itu terjadi karena ya, dari pelakunya itu sendiri loh, yang menganggap hal itu tuh, dianggap sebagai bercandaan, atau dianggap kayak hal-hal yang kayak, ah biasa aja lah gitu. Nah, yang kayak gini nih nih, menjadi alasan kenapa pelecehan seksual itu, bisa terus berulang, karena biasanya pelaku itu berlindung, di balik kata bercandaan, atau korbannya malah dikatain baperan, kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain nih, apa aja sih yang bentuk dari kekerasan seksual itu? Terus juga gue pengen nambahin sih, tentang bagian intimidasi seksual ya. Intimidasi seksual tuh, kebanyakan terjadi tuh di masyarakat, karena masih banyak perbedaan dari, mungkin saat kita mau punya power mungkin ya, kayak baru-baru banget nih juga gue denger, salah satu ada korban yang akhirnya berani speak up, di podcastnya Om Deddy Corbuser, dia itu kena intimidasi seksual dari bosnya sendiri, dan hal yang menurut gue parahnya adalah, ternyata bosnya adalah kuasa hukum. Yang seharusnya pengacara atau kuasa hukum itu, bisa menjadi payung hukum untuk negeri ini, tapi ternyata malah melakukan hal yang salah juga. Terus juga kenapa sih kayak hal itu bisa terus berulang? Menurut gue tuh masih banyak korban yang takut ya, terutama kalau misalkan jabatan mereka, ataupun power mereka lebih tinggi gitu loh. Dan hal-hal ini tuh berulang dari zaman dahulu, jadi kayak selalu korban takut atas kayak, eh kayaknya gak usah diceritain banyak orang nih, karena kalau misalkan gue ceritain, pasti gue juga yang kena malah takutnya mereka yang akan di penjara, ataupun itu. Jadi menurut gue ya, solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat, ataupun pemerintah ya, yang pasti juga harus bener-bener ngasih payung hukum yang pas banget sih, buat masalah-masalah intimidasi seksual seperti ini. Karena para korban ini, bukan tidak ingin melapor atau tidak ingin berbicara sebenarnya, tapi menurut gue, mereka tuh lebih takut untuk berbicara. Karena bisa aja, yang seharusnya mereka menjadi korban, malah diputrabalikan faktanya, dan mereka lah yang menjadi pelakunya. Gitu sih kalau menurut gue, tapi ada lagi gak sih menurut kalian gitu? Ada sih kalau menurut gue, cuman tadi kayaknya dari pembahasan lo kayak asik juga ya, berarti dia tohnya, lebih kayak mengintimidasi sisi korbannya ya, ya? Iya, bener-bener. Hal ini tuh sama juga nih, sama yang menurut gue ya, hal yang lagi heboh-hebohnya banget, dan emang lagi parah-parah hebat nih, ada pemerkosaan. Mungkin dari kita semua nih tau ya, pemerkosaannya bisa juga disebut sama pencabulan. Yang mana pemerkosaan ini bisa dibahas, bisa diartiin tentang pemaksaan. Nah, secara kita kalau udah dengar tentang pemaksaan, berarti kan ada suatu hal yang ibaratnya tidak bisa dia salurkan, dan akhirnya gimana pun caranya, dia dapetin gitu, secara memaksa. Dan itu sama aja halnya sama pemerkosaan saat ini. Kayak di mana mereka gak bisa ngejalamin hasrat seksualnya, dan akhirnya mereka memaksakan psikologannya. Jatuhnya kan kalau kayak gini tuh bisa menembuka penyakit ya, jatuhnya kayak psikologinya, psikisnya tuh udah kena lah ibaratnya. Nah, kalau menurut gue kenapa hal ini bisa terjadi, ya satu, satu faktornya karena tadi yang gue jelasin gitu, yang mana hasrat seksualnya ini tuh lebih tinggi gitu, dan gak bisa tersalurkan, jadi mereka menghalalkan segala cara. Dan tingkat seksual orang kan berbeda-beda ya, kita kan gak bisa tau nih seksual orang tuh sampai mana segala macetnya. Ada pun juga nih, udah ngelakuin pemerkosaan, mereka ngelakukannya pun gak cuman yang kita tau dengan alat kelaminnya aja gitu. Yang kita tau juga bahkan sampai menggunakan sajam, senjata tajam untuk kepuasaan mereka sendiri gitu. Dan itu ternyata demi kepuasaan mereka melihat si korbannya ini ngeras. Kayak menurut gue lebih gila banget gak sih? Dan kalau kita kulik nih, kenapa sih ibaratnya ya kita denger di berita, kenapa sih ini terus berulang, berulang, berulang. Halnya sih simpel, karena orang-orangnya ini tuh lebih sering diancem gitu. Kayak kalau lo ngasih tau, lo bakalan tamat lah ibaratnya hidup lo gitu. Kayak gue bakalan bisa nyakitin lo lebih dari ini. Dan hal ini tuh udah terbukti ya, kayak banyak banget berita tentang ini. Kayak ada bapak berani merkuasa anaknya di umur 18 tahun, karena alasannya dia gak ngedapetin itu dari istrinya. Kayak menurut gue parah banget sih. Dan kalau misalnya kita mikirin masalah solusi, solusi dari pemerkosan ini sebenarnya lebih harusnya ada pendamping hukum. Yang mana, karena kan kalau hal ini kita harus berani gitu buat berbicara sama orang yang kita percaya. Jadi yang diharapkan adalah pendamping hukum ini bisa menimbulkan rasa trust itu ke para korban gitu. Jadi ngebuat korban lebih berani mengungkapkan segalanya, gak takut akan identitasnya terbongkar. Dan lebih berpihak sih kepada korban menurut gue. Karena jujurnya dari tahun ke tahun juga, kita tahulah pemerkosaan gak ada abisnya gitu untuk ini. Itu sih kalau dari gue, Oke, dari kekerasan gue dan teman-teman nih, bisa disingkulin lah ya, kenapa kekerasan seksual itu terus berulang. Itu bisa terjadi karena adanya anggapan bahwa kekerasan seksual itu masih dianggap enteng, masih dianggap tabu di lingkungan masyarakat, karena kurangnya pendidikan tentang seks atau seks education. dimana hal ini biasanya dianggap obrolan seperti ini tuh dianggap untuk orang dewasa aja, padahal semua orang berhak dan maksudnya memerlukan pengetahuan dari pendidikan seks ini, terus adanya kudaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah, sedangkan laki-laki lebih kuat, padahal gak selamanya kayak gitu dong. Terus juga adanya ancaman dari pelaku yang membuat para korban bungkam, karena setiap korban bakal pick up atau melapor, pasti ada aja nih orang-orang yang menganggap kayak, ih si perempuan ini udah rendahan banget, ih si perempuan ini udah kotor banget, atau ancaman-ancaman lainnya, kayak misalnya bakal di ancam hidupnya bakal hancur lah, atau bakal dapet gunjinan dari orang banyak lah kayak gitu. Nah, dari hal yang terjadi ini, soalnya menurut gue dan teman-teman, pastinya kita nih perlu yang namanya memperkuat payung hukum, dimana hukum tentang gakkerasan seksual ini harus berpihak pada korban, agar korban ini tidak merasa rendah, tidak merasa kotor, tidak merasa tidak suci, melainkan merasa dirampul dan diprioritaskan, serta pelakunya ini harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Tidak timpah lah istilahnya. Terus, kita juga punya solusinya itu, mensosialisasikan lebih nih tentang sex education, supaya masyarakat tahu kalau kekerasan seksual itu gak boleh dilakukan, karena gak etis. Terus juga gak bisa dianggap enteng. Dan yang terakhir itu, ya pastinya menghapus budaya patriarki, dengan cara menyelarakan kesetaraan gender. Oke, padahal obrolan kita seru ya, apalagi bahas hal-hal kayak gini yang masih banyak banget tabu di masyarakat, terus juga untuk kita salingin nambah wawasan, ataupun menambah wawasan orang lain juga. Tapi, kayaknya kita segitu dulu mungkin ya, pembahasan tentang seksual, khususnya hal ini. Mungkin kalau dari gue dan teman-teman ya, kedepannya kekerasan seksual akan lebih turun mungkin ya di Indonesia pastinya. Mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat. Mungkin segitu dulu ya. Jadi, terima kasih buat semuanya yang udah dengerin ataupun nonton. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dadah! Dadah! Dadah!